Sekali ini kita ada iPhone 8 Plus dengan kondisi Wi-Fi nya tuh gak bisa nyala loh Yuk kita service Jadi ya guys ini adalah iPhone 8 Plus miliknya Abang Alec Dan tiba-tiba Wi-Fi nya tuh gak bisa Ini adalah IC Wi-Fi nya ya Jadi langsung aja kita bantu Pertama kita lepasin dulu IC Wi-Fi nya Kemudian langsung kita ratakan bagian timanya Fungsinya jadi ketika kita pasang lagi IC Wi-Fi nya itu biar rata ya Dan kemudian langsung aja kita bersihin bagian timanya Lanjut kita flip dan akan kita coba pasang kembali Jadi ini adalah IC Wi-Fi yang baru Langsung aja kita pasang ke bagian mesinnya Jadi guys kata Abang Alec nya itu awal beli iPhone 8 Plus ini Wi-Fi nya tuh emang lama banget Dan tiba-tiba udah gak bisa aja By the way guys ini udah jadi ya guys Langsung aja kita coba apakah Wi-Fi nya udah bisa Dan ternyata udah bisa ya Kita matiin kita nyalain udah normal Kita rakit kembali Langsung aja kita cek Waktu kita nyalain ternyata udah langsung connect ke Wi-Fi bagian iFixi 2P ya Kita nyalain kita matiin udah normal Langsung aja kita kasih ke Bang Alec nya Sumpah demi Alec Alec udah bahagia lagi loh keliatannya Ketika lihat iPhone 8 Plus nya itu udah bisa lagi Udah normal lagi Ketanya bilang makasih iFixit Ketanya bilang oke